Realisasi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 60%. Perkembangan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas ini ditargetkan rampung pengerjaannya secara keseluruhan pada awal tahun 2022. Walau melaset jauh dari target yang rencananya proyek dapat selesai di tahun ini, namun KCIC optimis di tengah pandemi COVID-19 pengerjaan dapat dilakukan dengan masif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di area proyek. Chandra Dwi Putra, Direktur Utama KCIC mengaku bahwa permasalahan pembebasan lahan sudah hampir selesai. Padahal sebelumnya, masalah pembebasan lahan adalah kendala utama KCIC dalam mencapai target estimasi waktu pengerjaan proyek. Kalau kita lihat satu tiang ini, selesai sampai tiang. Itu kira-kira sudah hampir 60%-an tiangnya, tetapi bawah ada pondasi, ada pile cap-nya, itu juga bekerjakan. Kemudian kita punya terowongan, ada 13 terowongan. Anda yang sudah tahu, tahun lalu yang tembus di Walini, tahun ini ada dua lagi, tunnel 3 dengan tunnel 5. Dan Anda tahu juga satu, tunnel yang pakai alat khusus TBM, tunnel boreng mesin, yang waktu itu di Halim, itu kira-kira sudah progresnya 60%. Jadi progresnya dari jalan tol dari sebelah kiri ke kanan, itu sudah tembus, sudah nyebrang. Kita tinggal ngeruskan lagi, sebentar lagi keluar. Jadi kita tinggal menjaga sudutnya saja supaya kereta bisa jalannya cepat.